Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Sekarang kan gini bahwa Presiden ini kan dalam visi besarnya salah satu yang ternyakan transformasi ekonomi. Kalau transformasi ekonomi itu bicara tentang nilai tambah lewat hilirisasi. Nah batubara selama ini itu kita main kirim-kirim mentah-mentah terus. Di China, batubara China itu mereka olah dulu, mereka lakukan hilirisasi. Nah kita di Indonesia, ke depan bertahap, setiap pemegang izin PKP 2B, dia harus mengalokasikan sebagian cadangannya untuk membangun hilirisasi. Ini dalam rangka menuju ke sana. Contoh, besok di akhir Januari ini kita akan melakukan groundbreaking dengan PT BA dalam membangun DME sebagai substitusi impor dari gas LPG. Mas, kerjasama antara PT BA, Pertamina, dan Air Product dari Amerika. Investasinya 2,3 bilion USD. Kita pingin ke depan, batubara kita ini tidak hanya kita main kirim-kirim saja. Kalau bisa kita hilirisasi melahirkan substitusi impor, itu akan jauh lebih baik. Supaya menjaga neraca perdagangan kita, menjaga divisa kita, meningkatkan pendapatan pajak lewat hilirisasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sudah bernentu kita akan mendorong pada kedaulatan energi. Terima kasih. dihentikan pekerjaan ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.